selamat datang kembali teman-temanku semua di channel kami teknosak pada kesempatan kali ini saya akan mengunboxing sekaligus mentutorialkan cara untuk memasang atau mengoneksikan set of box ke tv kita disini saya membeli dengan merek well home disini sudah ada keterangannya dvb t2 digital 1080 full hd wifi dan lain-lainnya ya disini juga ada keterangannya 8mb untuk memori kalian bisa lihat di sebelah sini untuk speknya ya oke langsung saja kita buka nah kita mendapatkan buku panduan disini kalian bisa lihat disini ada buku panduannya ya kalian bisa baca sendiri dan nanti bisa dicek apabila kalian sudah membelinya oh iya kebetulan disini saya membelinya itu di harga kisaran 200 ribuan ya kisaran 200 ribuan jadi itu di marketplace itu banyak sekali tinggal teman-teman pilih saja untuk memilih merek apa aja disana ada merek macem-macem itu banyak sekali ya disini kita mendapatkan satu buah rca ya kabel rca jadi untuk tv kalian yang belum disupport dengan hdmi kabel hdmi maka kalian wajib menggunakan kabel rca ini ya disini saya mendapatkan kabel rca oke oke terus mendapatkan remote berikut dengan baterai ya oke berikut dengan baterai terus kita akan buka lagi nah ini adalah set of boxnya tapi sebelum kita ke set of boxnya kita ke yang lain dulu kita mendapatkan kartu garansi dari well home ya oke oke setelah itu udah nggak ada lagi ini sudah kosong dusnya kita langsung taruh sini oke setelah ini kita akan membahas bahas tentang set of box nah untuk disini ada mereknya well home chrome tvbt2 01 ya jadi ini ada tombol power dan memorinya dia 8mb ya terus disini ada tombol lagi dan disini USB nah ini fungsinya USB ini adalah untuk menaruh ya jadi nanti ini bisa menangkap wifi yang ada di rumah kita nanti fungsinya adalah dicolokin disini nanti dia akan bisa menangkap wifi jadi untuk YouTube ataupun apa dia akan menangkap internetnya itu dari sini bisa ya jadi kita perlu tambahan alat yang seperti ini apabila kalian mau mengoneksikan STB ini ke internet ya jadi kita akan pasang seperti ini nah nanti setelah ini sudah dikoneksikan maka dia akan menerima wifi dari sini sehingga STB ini bisa digunakan untuk menonton YouTube dan internet lainnya oke sebelum membahas itu kita akan bahas lagi seperti apa disini ada tombol untuk channel ya penggantian channel ada yang volume volume kurang dan volume tambah disini ada juga tombol OK jadi selain ada remote disini juga di apa ya ada ada tombol-tombolnya juga ya teman-teman ya dan disini udah keterangannya adalah sudah HD bisa buat YouTube wifi video ya disini sudah ada keterangannya oke langsung kita ke bagian belakang disini ada colokan RF in RF loop atau trout coxial HD out atau HDMI disini ada colokan untuk kabel RCA colokan RCA ya jadi ini kalau Sumbama TV kalian belum disupport dengan HDMI kalian bisa colokin ini RCA ini jadi cara pemasangannya adalah rangkaiannya kalian colokin kuning ke kuning merah ke merah putih ke putih nah ini saya ini adalah cara rangkaian untuk apabila TV kalian itu belum disupport dengan HDMI terus kita mempunyai antena nah antenanya antena luar atau antena dalam kalian colokan disini ya jadi ini colokan ke antena apabila yang belum disupport dengan HDMI terus ini ke TV kalian dan ini colokin ke listrik kalian ya oke nah berhubung disini TV saya sudah ada HDMI jadi disini saya juga sudah menyiapkan satu buah HDMI colokan HDMI itu HDMI oke jadi saya karena berhubung TV saya sudah disupport HDMI maka saya tidak perlu lagi untuk menggunakan kabel RCA oke ini saya pisahkan dulu nah disini saya sudah membelinya itu dengan harga Rp15.000 ya sampai Rp20.000 di toko online itu banyak sekali dengan kata kunci HDMI itu HDMI nah karena berhubung saya sudah disupport dengan HDMI maka yang saya gunakan adalah ini jadi ini saya masukin ke colokan HDMI terus lalu satunya lagi nih saya ke HDMI TV saya oke langsung saja kita langsung tutorialkan cara pemasangannya dan kita langsung praktekkan oke pertama-tama kita akan merangkai terlebih dahulu untuk setup box nya kita yang saya akan mencolokkan kabel HDMI nya terlebih dahulu HDMI itu HDMI kita colokkan oke setelah ini sudah tercolok langsung kita siapkan untuk antena saya disini menggunakan antena dalam ya antena dalam jadi terserah kalian mau pakai menggunakan antena dalam atau luar itu sama saja yang penting untuk colokan antena ini kalian ini langsung colokin saja ke sini ya jadi yang disini tulisannya itu RFIN kalian colokin oke setelah itu ini sudah kita langsung untuk HDMI ini kita colokin ke HDMI kita ya oke saya akan mengambil TV nya dan saya akan mencolokkannya ini ke TV HDMI saya ya oke setelah tadi sudah dirangkai maka yang HDMI ini saya akan colokkan ke HDMI TV saya disini ada 2 HDMI di TV saya saya akan colokkan ke salah satu HDMI jadi ada di sini ada HDMI 1 dan HDMI 2 ya kita colokkan kita colokkan ya oke setelah ini sudah tercolok maka kita langsung TV kita langsung kita colokkan ke aliran listrik oke setelah sudah itu kita akan men-setting di TV kita ketika kita nyalain jadi ini ke antena kabel ini adalah ke antena ini adalah colokan TV yang untuk TV ini adalah colokan antena karena berhubung saya menggunakan antena dalam jadi ini harus saya colokin tapi kalau kalian dari antena luar jadi nggak usah harus dicolokin jadi langsung aja disambung dan ini adalah colokan untuk menghidupkan power dari STB ini ya teman-teman ya oke jadi ini TV nya jadi seperti ini rangkaiannya ya teman-teman ya dan ini ini adalah HDMI untuk disalurkan ke TV kita yang tadi saya sudah jelaskan oke jadi kalian nanti harus diingat bahwa disini ada 2 HDMI kalian ini dicolokinnya ke HDMI 1 atau ke 2 jadi itu nanti untuk memilih di ketika kita men-setting di TV kita nanti ketika kita sudah nyalain ya oke kita langsung ke settingan TV kita oke setelah saya sudah merangkainya disini saya ada memegang 2 remote yang sebelah kiri adalah remote TV eh sorry remote set of box dan sebelah kanan adalah remote TV saya oke saya akan menggunakannya terlebih dahulu untuk remote TV dulu ya disini TV saya sudah menyala tapi belum keluar apa-apa jadi saya perlu untuk masuk ke tombol charge 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 ya ini ya oke charge kita klik nah setelah sudah ada tampilan seperti ini ini masih di TV ya di mode TV kita pilih ke HDMI 1 berhubung tadi saya memilih menyologin yang HDMI saya itu ke HDMI 1 maka saya pilih HDMI 1 apabila kalian itu menggunakan HDMI 2 maka kalian wajib menggunakan yang HDMI 2 ini karena berhubung saya HDMI 1 maka saya akan pilih ke HDMI 1 oke kita klik ok kita tunggu sebentar nah maka akan pertamanya akan tampil langsung seperti ini ya teman-teman ya oke setelah itu oke setelah ada tampilan seperti ini kita akan menggunakan remote set of box kita ya untuk men-setting oke untuk bahasa kita menggunakan bahasa Indonesia saja sudah benar ini OSD nya disini ada bahasa Inggris ada Perancis dan lain sebagainya kita pilih yang Indonesia saja kita klik ok Indonesia terus di negara kita menggunakan negara Indonesia LCN nya kita menggunakan yang pada saja ya atau lepas bisa tapi kalau enggak kita pilih yang pada saja oke terus untuk area kode nah ini adalah kode ini adalah kode untuk kode post kalian ya kode post kalian jadi kalian masuk disini kode post saya adalah ini ya kita pilih dulu kode post nya kita masukin saya kode post saya masing-masing jadi kalian masukkan kode post kalian saja masing-masing ya ya oke terus disini oke ya kalau setelah itu kalian pilih ok ya setelah kalian sudah masuk kode post nya kalian pilih ok terus disini kalian pilih yang berikutnya nah disini antena aktif kalian lepas negara Indonesia berbunyi lepas nah disini ada pilih kan nya ya oke terus langsung kita ada settingan nya seperti ini kita mulai pencarian saja ya kita mulai pencarian disini kita klik nah maka dia akan secara otomatis untuk mencari sinyal ya nah disini sudah ada kompas SCTV ya dan lain sebagainya dia secara otomatis tunggu sampai prosesnya itu 100% kita tunggu saja ini ini butuh waktu beberapa menit ya teman-teman ya untuk menunggu proses prosesnya itu mencapai 100% dia sudah 44% nah dia lagi memproses oke kita tunggu sampai selesai sudah 77% 80.96 itu channelnya udah banyak sekali ya teman-teman ya nah dia sudah menyimpan data nah disini sudah sudah ini ya sudah bisa digunakan untuk STB ini atau set of box ini ya jadi ini sangat lengkap sekali dan untuk menggantinya sekarang adalah mengganti channel kita sudah menggunakan remote set of box kita oke disini saya akan coba untuk mengganti nah volume ini volume bisa dikecilkan bisa dibesarkan lewat set of box atau bisa juga remote bisa lewat remote set of box dan bisa menggunakan remote TV kita untuk volume ya oke coba kita ganti nah nah ya gambarnya pun sangat cernih sekali oke nah disini juga menunya untuk set of box ini juga sudah menunya sudah lumayan banyak ya 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 jadi bisa buat tiktokan kalau memang dia sudah dikoneksikan ke internet sudah bisa buat tiktokan dan lain sebagainya bisa buat youtube dan lain-lain oke mungkin cukup sekian tutorial kali ini apabila ada pertanyaan ataupun seperti apa boleh kalian komen di kolom komentar nanti coba kita akan bantu oke terima kasih jangan lupa subscribe channel kita dan juga like channel kita dan jangan lupa apabila ada pertanyaan silahkan komentar di bawah kolom komentar terima kasih sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati